Stop, stop. Jangan kemana-mana dulu. Tonton dulu ya Viti ini ya. Sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya. Emang Pak Job Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh. Duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya dua tahun. Tiga tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun. Sebentar, Pak Rosan. Jadi akan dua tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi dua tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Jadi sudah paham ya, saudara-saudara ya. Yang selama ini kita tuh cuma mengkhawatirkan misalnya. Misalnya, aduh Pak Prabowo ini kayaknya umurnya udah lanjut ya. Kayaknya kesehatannya agak kurang bagaimana ya. Nanti kalau Pak Prabowo misalnya sakit atau Pak Prabowo misalnya terjadi apa-apa terhadap beliau. Otomatis-otomatis yang menggantikan Pak Prabowo adalah wakilnya, yaitu Gibran. Gibran bisa nggak ya? Gibran mampu nggak ya? Itu kan yang selama ini ya kita pikir kemungkinan-kemungkinan yang ada di pikiran kita gitu loh. Ternyata ini sekarang fix. Jadi video ini adalah Ibu Koni Bakri. Beliau adalah seorang pengamat militer gitu loh. Yang ketemu langsung menurut pengakuan Ibu ini ya. Insya Allah bener ya. Semoga aja bener gitu ya. Jadi beliau ketemu dengan Pak Rosan Ruslani, ketua TKM Gibran. Terus Pak Rosan tuh menceritakan tentang apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu. Katanya ya Pak Prabowo cuma dua tahun, nanti setelah itu dilanjut oleh Gibran gitu loh. Aku dengan pemikiran aku, coba deh kamu pikir deh. Kamu memilih pemimpin Indonesia, memilih presiden Indonesia. Apakah untuk dirimu sendiri apa juga untuk misalnya nih kamu ngeliat tetangga kamu atau saudara kamu yang dalam keadaan maaf, 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 kekurangan gitu kan. Susah makan, lapangan kerja juga susah gitu. Segala-segala apa-apa tuh sekarang mahal gitu loh. Kamu cuma memikirkan buat diri kamu sendiri atau juga memikirkan orang lain sih? Atas dasar itu, aku berpikir gini. Coba deh kita buka ya pikiran kita ya. Kita betul-betul kosongin, empty gitu loh pikiran-pikiran kita. Terus kita pikir gitu. Seandainya Gibran jadi presiden, apakah beliau mampu, apakah beliau bisa memimpin negara yang sebesar ini? Sedangkan kan kita tahu latar belakang bagaimana Gibran bisa sampai ada di posisi sekarang ini. Jadi ini aku mengutip kriteria pemimpin itu apa aja sih? Jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Sementara ingat kan soal MKMK. Memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu berkomunikasi kepada publik ini nih. Yang orang tuh kadang-kadang suka aneh deh aku deh. Kalau ada seorang calon presiden yang mampu untuk berkomunikasi, pinter bicara, bukan pinter ngibul ya. Pinter bicara sama pinter ngibul itu beda. Kalau pinter bicara dia bisa ngasih tahu visi misinya itu apa. Dalam waktu satu menit misalnya dia menjelaskan apa yang menjadi visinya, misinya ke depan pada saat dia menjadi presiden. Misalnya ada masalah dan bagaimana cara dia menanganinya. Itu orang yang pinter dalam berkomunikasi. Orang yang pinter ngomong beda sama orang yang pinter ngibul. Kalau pinter ngibul itu gimana? Janji gak naikin itu, gak naikin ini, ternyata naikin. Nah itu orang pinter ngibul. Lalu memahami kebutuhan masyarakat dan berempati pada rakyatnya. Mampu menganalisa situasi, mampu beradaptasi pada sesuatu yang terjadi dan terampil berkomunikasi. Gak bisa seorang pemimpin tuh yang kayak bicaranya tuh terbatas gitu loh. Kalau ditanya-tanya gitu sama wartaman yang, apa, kenapa, ya nanti kita lihat aja bagaimana, apa, apa, apa. Terus kabur gitu. Sekali yang ngomong panjang salah, samsulfat lah gitu kan. Cabut, iup, tambang ilegal lah kan gitu jadi bingung gitu kan. Terus ada lagi yang bilang, kita harus dorong dong anak muda. Dan anak muda tuh harus jadi pemimpin, bla 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 segala macam. Lihat tuh di Perancis, Perdana Menteri yang jauh umur 34 tahun. Heh, Gabriel Atta yang ganteng ini memang umurnya 34 tahun. Tapi dia sudah berkecimpung, terjun langsung dalam bidang politik sejak umur 17 tahun loh. Ini aku kasih tau garis besarnya nih. Tahun 2017, Gabriel Atta sudah menjadi deputi Makaron. Tau Makaron kan Presiden Perancis ya. Umur 29 tahun jadi Menteri Pendidikan. Tahun 2020 jadi jurubicara pemerintahan. Dan itu gak pake jalur paman. Jadi ini bukan sekedar anak muda jadi pemimpin. Bukan, bukan. Tapi ini masalah bagaimana mengurus negara. Dia mampu gak? Itulah, bukannya aku underestimate ya ampun. Gibran dibanding aku, ya Allah Gibran itu anak Presiden. Gue anak siapa gitu kan di baratnya kan. Cuma kita juga mesti lihat rekam jejaknya beliau selama minimal 10 tahun ini. Minimal loh. Ya kan sekarang Gibran umur berapa? 40 tahun. Oke, 10 tahun terakhir. Gak usah ngomong dari umur 17 tahun deh. 10 tahun terakhir aja. Apa yang sudah dilakukan Gibran? Demi negara ini? Demi rakyat ini? Oke, 2 tahun jadi wali kota. Oke, setelah itu sebelumnya jadi apa? Gitu, bukannya aku underestimate ya. Aku juga bukan siapa-siapa. Aku cuma debu dalam, di atas kertas gitu sebenarnya. Cuma maksud aku ini buat negara Indonesia gitu loh. Dan sebagai Presiden juga akan menghadapi yang namanya hubungan dengan negara luar ya kan. Seperti hubungan multilateral, hubungan bilateral, hubungan regional gitu kan. Berkomunikasi dengan Presiden-Presiden lain gitu loh. Aduh, susah ini omongin. Jadi, aku sarankan kamu nonton film Dirty Votes. Kemarin aku nonton di RH Channel. Jadi, Revli Harun Channel ya. Aku nonton situ. Tapi, kayaknya channel-channel lain juga ada ya. Channel-channel besar yang lain juga ada beberapa yang menayangkan video tersebut, film tersebut. Kamu nonton film itu, kamu kosongin dulu pikiranmu. Kamu kosongin dulu hatimu. Hilangkan semuanya, semua ego. Hilangkan ada rasa kecenderungan terhadap salah satu paslon. Karena di film ini, ya tentang tiga-tiganya paslon itu sebenarnya diulas semuanya gitu loh. Jadi, kamu harus benar-benar memandang ini secara logika gitu loh. Logika bahwa kamu adalah rakyat Indonesia. Kamu pemilik, pemilik dari negara ini. Kamu rakyat Indonesia. Kamu pemilik negara ini. Jadi, kamu berhak untuk menentukan apa yang terbaik buat dirimu dan untuk negaramu juga gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemikiran yang sangat bagus ya dari ibu ini. Dan menurut saya, apa yang diutarakan ibu ini, keresahan ibu ini, saya rasa mewakili kita semua guys. Artinya kita semua yang pengikut dari channel Youtube Basten Sebo. Nanti kalau dibilang semua, eh lu aja jangan ajak-ajak kami. Oke, dari awal guys ya, saya mengatakan bahwa Mas Gibran ini masih sangat mudah. Saya sepakat, saya setuju dia akan menjadi pemimpin. Tetapi bukan untuk saat ini. Dia harus berproses dulu melewati tangga birokrasi. Ya, setidaknya gubernur dulu lah guys. Baru kemudian diangkat menjadi presiden. Tapi bukan dengan cara yang seperti ini, dipaksakan lewat calur MK. Lalu kemudian Pak Prabowo ini, ya. Ketika beliau nanti jadi presiden guys ya, jangan lagi berharap, jangan lagi bermimpi bahwa kaya kepemimpinan dia akan seperti Pak Jokowi. Ya, beda Jokowi beda Prabowo. Kalau Pak Jokowi satu hari bisa ada di tiga provinsi yang berbeda, ya. Bisa berlusukan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, ya. Zik-zake tempat-tempat yang berbeda-beda itu seperti tidak mengenal rasa lelah atau rasa capek guys. Ya, fisik beliau walaupun kecil tetapi sangat kuat, ya. Itu yang kita saksikan selama ini. Bagaimana kedekatan Pak Jokowi dengan rakyat, ya. Bagaimana dia mengayomi masyarakat, ya. Dan dia juga rajin berkunjung ke daerah-daerah timur, ya. Jadi apa yang sudah biasa kita lihat pada Pak Jokowi, ya, dengan aktivitasnya, itu tidak akan terlihat di dalam diri Pak Prabowo, ya. Karena yang pertama Pak Prabowo ini faktor usia guys, ya. Usianya sudah tua, ya. Jadi kalau sering-sering ke lapangan, ya. Sering-sering bertemu masyarakat, tidak akan kuat dengan kondisi fisiknya yang sudah semakin melemah, ya. Lalu yang berikutnya, semisalnya ada bencana alam, ya, atau gempa bumi yang terjadi dalam satu wilayah. Biasanya Pak Jokowi itu langsung segera, ya, untuk datang ke lokasi tersebut, ya. Tetapi kalau Pak Prabowo ini saya agak ragu, ya. Karena dengan kondisi fisiknya tersebut, jadi agak kesulitan beliau untuk bisa secepat Pak Jokowi, ya. Oleh karena itu sebenarnya guys, ya, kalau kita dari awal mau memikir baik-baik, ya, pikir baik-baik, bahwa faktor kebugaran, ya, faktor fisik, ya, faktor kelincahan, ini juga harusnya menjadi salah satu tolok ukur. Nah, ini ada lagi nih yang lucu nih. Jadi dulu tahun 2019 Pak Jokowi bilang kalau Pak Prabowo itu adalah pelanggar hambrat. Nah, sekarang tahun 2024 Pak Jokowi ngasih gelar ke Pak Prabowo gelar kehormatan General Bintang 4. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Logikanya nggak masuk nih kayaknya nih. Ini sama aja kayak lu ngatain orang penjahat, tapi malah lu kasih hadiah. Contohnya begini nih. Woy, mau maling lu ya? Ampun, Pak. Iya, Pak, bener saya mau maling. Hei, kamu maling. Ini ada kunci motor buat kamu. Karena kamu mau maling, aku mau ngasih kunci motor, mobil, handphone, dompet, semuanya buat kamu. Terima kasih ya, maling. Gitu. Maksud gue gini nih, maksud gue jangan tanggung-tanggung gitu. Bintang 4 mah tanggung. Sekaliannya bintang 7 biar kayak puyir, gitu. Atau sang mega bintang biar kayak nasar KDI. Ya itu mah terserah situ deh, Pak. Mau dijadiin juara idola cilik juga nggak apa-apa. General Sudirman nangis, Pak, ngeliat ini. Saya nggak takut nggak punya jabatan kok, Mas Anies. Perjuangan ini bukan milik kami, keluarga korban saja. Tapi ini adalah perjuangan kita bersama ketika demokrasi dirampas dari kehidupan berbangsa kita. Bagaimana khasasi manusia mau diinja-inja. Karena hari ini kita bisa melihat penjahatnya maju jadi calon presiden. Apakah itu 5 tahunan? Iya, kalau yang muncul orangnya itu-itu aja. Iya nggak? Kalau yang lain ya kita ngomong lagi yang lain. Bukan soal kasus penculikannya kemudian. Tapi kasus apa? Kejahatan apa yang dia bawa? Jadi jangan kemudian memutarbalikan fakta bahwa kita selalu memunculkan 5 tahun sekali. Hei, kemisan di sini. Setiap kemis kita berdiri di sini. Kita ngomong soal kasus penculikan. Tapi di sana budak. Kalau nggak, sudah selesai. Betul nggak? Nah itu yang terjadi hari ini. Saya harus bicara apa pada anak saya ketika para penjahatnya maju dan kemudian jadi presiden. Itu hal yang sangat memalukan. Tidak hanya buat saya, tapi buat bangsa ini juga. Karena menormalisasi kejahatan. Dan itu adalah sebuah ruang di mana rasa malu itu sudah hilang. Memang itu kita? Mengangkat seorang yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 978 menjadi seorang jeneral. Dia tidak hanya membersihkan nama baik si Prabowo saja, tetapi dia punya kepentingan lebih untuk membangun politik dinasti. Apalagi si Prabowo memberikan contoh bahwa mereka yang diculik sudah satu gerbong dengan si Prabowo. Ini sebenarnya merupakan pengkhianatan dari para penjuang reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat pada tahun 98. Oke guys, saat ini lagi rame sekali netizen yang menyayangkan sikap dari Pak Jokowi yang memberikan gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada Pak Prabowo. Di mana sebelumnya dalam pertarungan pilpres antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Jokowi sempat menyinggung pada Pak Prabowo. Soal pelanggaran-pelanggaran HAM, namun dirinya sendirilah yang pada akhirnya memberikan gelar kehormatan tersebut Jenderal Bintang 4 kepada Pak Prabowo yang sebelumnya sudah dipecat guys. Tetapi kemudian diberikan lagi gelar kehormatan. Nah itu yang kemudian disayangkan oleh sebagian besar netizen. Prabowo Subianto Ya, ini tentang Prabowo Subianto. Dan video ini diperuntukkan bagi kalian anak-anak Jenderal, para pendukung 02. Pendukung 01 atau 03 boleh skip video ini. Kok bisa Prabowo Subianto yang sudah diberhentikan dengan hormat, bisa mendapatkan kenaikan pangkat istimewa berupa bintang 4 menjadi Jenderal Penuh? Kok bisa? Jawabannya sederhana. Karena Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai Ketua Umum Gerindra. Kalau sebagai Ketua Umum Gerindra, mustahil Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Tetapi karena sebagai Menteri Pertahanan itulah, Mabes TNI menilai bahwa kinerja Pak Prabowo layak untuk diberikan bintang Yudha Dharma. Dan konsekuensi dari penerima bintang Yudha Dharma itu, dia bisa mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Dan ini bukan hal yang terjadi pertama kali, sebelumnya sudah banyak. Ada Jenderal Endropiono, ada Jenderal SBJ, Jenderal Luhut, mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Bedanya, mereka purna tugas, mengakhiri tugas karena pensiun. Nah, Pak Prabowo diberhentikan oleh DKPP dengan hormat. Bukan dipecat, tidak dengan hormat. Dasar hukumnya apa? Mereka sudah mengkaji itu. Tetapi sederhananya, karena penerima bintang Yudha Dharma itulah, maka Pak Prabowo diberikan kenaikan pangkat istimewa. Seandainya Pak Prabowo tidak bergabung dengan Pak Jokowi, tidak bersedia menjadi pembantunya Presiden, memilih tetap beroposisi, Pak Prabowo tidak akan mendapatkan penghargaan istimewa ini. Tempoh hari aku membuat video tentang kenapa akhirnya Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi, padahal itu ripat politiknya. Selain alasan heroik, alasan patriotik untuk mengakhiri konflik cebong dengan kampret, Tentu saja Pak Prabowo punya perhitungan-perhitungan yang lain. Dengan mengembang amanat sebagai menhan, Pak Prabowo memiliki kewenangan. Dan kewenangan itulah yang digunakan Pak Prabowo untuk melakukan banyak hal, membajukan TNI, membangun universitas, membangun sekolah, dan hal-hal yang lainnya, sehingga dianggap kontribusinya, prestasinya melebihi kewajibannya. Artinya ekstraordinari. Dan untuk itulah, Pada akhirnya, Pak Prabowo mendapatkan bintang Yudha Dharma. Dan konsekuensi logis dari penerima bintang Yudha Dharma itu, ya kenaikan pakat istimewa. Menjadi general bintang empat, general penuh. Begitu. Jadi orang kalau mau nyinyir, ya silahkan nyinyir, tetapi harus objektif, melihat kasus per kasus. Banyak profesor yang berkata begini, begitu, menyalahi aturan. Ya, setiap keputusan tidak bisa memuaskan semua orang. Setiap keputusan menimbulkan pro dan kontra. Tetapi pemerintah tentu tidak sebodoh itu untuk memberikan kenaikan pakat istimewa tanpa kajian, tanpa landasan yang logis, yang legal. Jadi, untuk kalian, anak-anak general, supaya kalian lebih paham, inilah alasannya kenapa Pak Prabowo mendapatkan kenaikan pakat istimewa. Bukan kenaikan pakat luar biasa, loh. Kalau kenaikan pakat luar biasa, diberikan kepada TNI aktif. Karena prestasinya yang luar biasa, dinaikan pakatnya secara luar biasa. Untuk orang yang sudah meninggal, gugur di medan tugas, biasanya diberikan kenaikan pakat anumerta. Nah, ini yang diterima Pak Prabowo itu kenaikan pakat istimewa. Bukan kenaikan pakat luar biasa, bukan. Jadi, apa masalahnya? Ya, tidak ada masalah. Cuma kalau orang tidak suka, ya pasti menjadi masalah. Jadi, once again, keputusan Pak Prabowo bersedia menjadi pembantunya Presiden Joko Widodo, itu sudah dengan perhitungan yang matang, cermat, dan cerdas. Seandainya, Pak Prabowo tetap memilih di luar, menjadi oposan, walaupun Pak Prabowo bisa melakukan banyak hal dalam kapasitas sebagai ketua partai, atau ketua yayasan-yayasan yang dimilikinya, atau sebagai pengusaha. Tetapi, tentu saja tidak seleluasa, tidak sebesar eksposurnya itu seperti saat ini, sebagai main heart. salam hormat untuk semua, damai untuk semua. Oke guys, jadi Bapak ini yang berjubah putih ini guys, ya, memberikan pembelaan terhadap Pak Prabowo, ya, dimana beliau mengatakan Bapak ini semua sudah sesuai ya dengan kajian-kajian dari pemerintah, pemerintah tentunya tidak bodoh, ya, sesuai dengan aturan-aturan, dan pemberian gelar kehormatan itu, Jenderal Bintang 4, itu memang layak didapatkan oleh Pak Prabowo, karena mengingat sejumlah prestasi-prestasi, ya, apa yang sudah dia kerjakan, dia lakukan untuk bangsa dan negara kita, ya. Namun, kalau saya melihat guys, ya, pemberian gelar tersebut lebih kepada nuansa politik, ya, artinya Pak Jokowi ingin memberikan beban moral, ya, kepada Pak Prabowo, ketika nanti Pak Jokowi sudah selesai menjabat, Pak Prabowo kemudian menjadi presiden, ya, diharapkan agar kelak Pak Prabowo bisa membalas jasa, atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada Pak Jokowi juga, ya, artinya Pak Jokowi ingin mengamankan kedudukannya, ya, ingin mengamankan posisi nyamannya itu, setelah nanti beliau sudah tidak berkuasa lagi, ya. Karena sudah melihat bahwa Pak Prabowo ini kan berpotensi, ya, untuk menjadi capres, meskipun, ya, hasil pengumuman real count-nya itu belum ada, ya. Tetapi dari quick count, ya, kita sudah melihat bahwa Prabowo mendapatkan suara tertinggi. Ya. Nah, ini mungkin langkah-langkah strategi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan rasa aman bagi dirinya. Semakin terakhir ini, semakin tertawa saya melihat pendukung 02 ini. Banyak yang bilang ke saya, kalau sudah kalah, kalah saja. Nggak usah berkuar-kuar curang. Jadi, mereka ini kelihatannya nggak yakin mereka menang itu. makanya mereka panik itu. Dan banyak juga yang panik karena hak angket mau dilakukan oleh anggota DPR. Jadi, di sini pendukung kosumbu banyak yang panik ini. Bahkan buat banyak yang buat konten ini masalah menolak hak angket. Jadi, saya semakin ketawa melihat mereka ini. Kalau memang benar kalian itu menang secara secara jujur, adil, nggak usah takutlah. Tapi, karena kalian merasa kecurangan itu benar-benar ada, makanya kalian takut. Karena hak angket itu sebenarnya bukan untuk memenang ke salah satu paslon. Hak angket itu dilakukan hanya menguji undang-undang tim milu. Apa benar KPU dan Bawaslu itu sudah bekerja sesuai dengan undang-undang? Apa benar pemilihan itu tidak ada kecurangan? Ini yang diuji. Karena servernya KPU saja di Singapura. Kenapa harus di Singapura dibuat itu? Apa kita orang Indonesia nggak ada yang bisa IT? Nggak ada yang bisa ngerti komputer? Nah, di sini kan sudah salah satu kecurangan. Nah, makanya itu diaudit secara forensik itu. Apa servernya itu? Dimana sebenarnya? Nah, itu kecurangan. Dan kecurangan yang ada lagi waktu awal-awal masih pendaptaran juga sudah terlihat kecurangan. Nangan 25 Oktober pendaptaran Capres dan Cawapres di situ masih dinyatakan persyaratannya dalam undang-undang pemilih itu usia daripada atau umur daripada peserta Cawapres dan Cawapres itu minimal 40 tahun maksimal 70 tahun. Sedangkan Gibran masih 36 tahun Prabowo sudah 72 tahun. Tapi kenapa diterima KPU? Nah, ini perlu dipertanggungjawabkan KPU. makanya di uji kebenaran orang KPU ini fungsi daripada hak angeti ini dilakukan karena semua masyarakat sudah tahu kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilu. Salah satu contoh tanggal 5 Januari Kodari sudah menyatakan atau menentukan suara paslun 02 56% suara 01 26% suara 03 16% Kok bisa? Sama seperti gejataan sekarang. Itu tangan 5 Januari dikatakan Kodari itu. Berarti Pemilu ini sudah disetting. Siapa yang setting? Nah, ini nggak mungkin 03 yang setting, nggak mungkin 01 yang setting. Pasti ada orang yang setting ini. Sama dengan ceritanya kenapa beras itu mahal sekarang. Karena pemerintah jorjoran ngambil beras dari pulog. Aturannya itu pansos bulan April baru dibagikan sesuai dengan skala waktu pembagian pansos Januari aturannya baru April. Tapi yang Januari tidak dibagi dibagi di Februari di pas minggu-minggu kampanye. Apa maksudnya itu? Sampai sekarang beras mahal. Ya itulah penguasa tidak memikirkan hari depan. penguasa tidak memikirkan masyarakatnya bagaimana besok. Mereka yang berpenting menang. Nah jadi disini kecurangan itu sudah terlihatkan. Makanya Kodari bisa pastikan suara 02-56% suara 01-26% suara 03-16% inilah settingan itu. Banyak juga yang sudah mengaku dari KPPS yang mereka merasa sadar sekarang ini teman mereka sampai ada yang meninggal dunia karena bekerja begitu suara ternyata dicurangi mereka sudah banyak yang mengaku dari Ngawi sudah ada yang mengaku dari Sulawesi sudah ada yang mengaku tim KPPS yang ada di kecamatan itu mengaku semua bahwa mereka dipaksa untuk curang jadi jadi hal yang wajar hak angket ini dilakukan karena ada kecurangan sudah ada buktinya makanya dilakukan hak angket ingat-ingat saudara semua pendukung 02 tahun 2014 sudah resmi diumumkan KPU bahwa Pak Jokowi menang Jokowi Yusuf kalah menang tapi masih ribut tim Prabowo sama si Hatta Rajasa untuk menuntut ada kecurangan tahun 2019 kecurangan yang dijelakukan oleh Pak Prabowo waktu Pak Sadjaga Uno yang sampai Rana Sarupait dibilang dikukul di Jepung kita tahu dia karena operasi plastik itu kecurangan tapi mereka kalah juga itu sudah mendeklarasikan kemenangan itu di tahun 2019 karena diumumkan KPU yang menang Pak Jokowi Pak Jokowi sama itu menang mereka sambil mengepung kantor KPU sama Bawaslu bahkan ada sembilan orang yang meninggal pendukung Prabowo waktu itu taunya Prabowo apa setelah dilantik Pak Jokowi sama Pak Mahruf Amin datang Pak Prabowo kucuk-kucuk saya kehabisan duit tolonglah gabung saya ke parlimen kamu supaya dapat duit seperti itulah ceritanya jadi jangan takut dengan hak angket biarkan hak angket itu berjalan karena itu hak DPR kalau memang kalian sudah menang merasa menang dan bertanggung jawab menang nyatakan itu jangan panik jangan berkoa-koa kita lihat nanti tanggal 24 ini 24 siapa yang diumumkan menjadi pemenang apa di paslon anda di diskok kualifikasi atau nanti ada pemilihan pulang oke salam waras oke guys pada dasarnya pemimpin yang dihasilkan dari cara-cara yang kurang baik cara-cara yang tidak pantas dari cara-cara curang kecurangan yang begitu terstruktur kecurangan yang masif sistematis itu akan menghasilkan produk-produk yang tidak baik ke depannya itu akan menghasilkan gejolak di masyarakat kita ya kita tinggal bagaimana melihat perkembangan ke depan guys ya harapannya sih semoga bangsa dan negara kita ini semakin maju semakin lebih baik ya yang kita tidak harapkan adalah jangan sampai nanti justru ya semakin amburadul korupsi merajalilah di sana-sini pemimpinnya lemah ya di lapangan ancur-ancuran ya proyek-proyek korupsi gila-gilaan itu yang kita khawatirkan ya oke guys terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi